Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Laylatul Qadar yang hanya datang saat bulan suci Ramadan Memiliki banyak keutamaan, sehingga Laylatul Qadar sangat diincar umat muslim Dengan harapan memperoleh kebaikan Masalahnya, pedetapan awal Ramadan di Indonesia ada dua versi Yakni pemerintah menetapkan satu Ramadan pada 3 April 2022 Sementara Muhammadiyah, 2 April 2022 Jika awal Ramadan saja ada dua versi Lalu bagaimana dengan malam Laylatul Qadar? Mengapa ada perbedaan penetapan awal Ramadan di Indonesia? Mungkinkah malam Laylatul Qadar juga turun dua kali di Indonesia? Tonton video ini hingga akhir, agar tidak sesat Laylatul Qadar memiliki banyak keistimewaan Salah satunya disebutkan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Laylatul Qadar Hal ini sesuai firman Allah SWT Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan Al-Quran Surah Al-Qadar Ayat 1 Sagi mulianya, Al-Quran juga menjelaskan bahwa malam Laylatul Qadar lebih baik dari seribu bulan Allah SWT berfirman Taukah kamu apa itu Laylatul Qadar? Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Al-Quran Surah Al-Qadar Ayat 2 hingga 3 Pelama berpendapat, bahwa ibadah dan amalan baik yang dilakukan di malam Laylatul Qadar akan dibalas dengan pahala yang besar Itulah mengapa Laylatul Qadar juga disebut sebagai malam yang penuh kesejahteraan Allah SWT berfirman Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar Al-Quran Surah Al-Qadar Ayat 5 Pada malam Laylatul Qadar, para malaikat berbondong-bondong turun ke bumi Maka pada malam tersebut, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan berdoa Allah SWT berfirman, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Al-Quran Surah Al-Qadar Ayat 4 Ada pun tanda-tanda datangnya malam Laylatul Qadar dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan Dan tanda-tandanya, ialah pagi harinya matahari terbit berwarna putih Tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru Hadis Riwayat Muslim Kitab suci Al-Quran tidak memberikan keterangan pasti bahwa kapan malam Laylatul Qadar itu terjadi Namun dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menghancurkan umatnya Mencari Laylatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan Tapi bagaimana dengan di Indonesia, di mana penetapan awal Ramadan ada dua versi? Masyarakat memang sering dibuat bingung soal penetapan awal Ramadan Hal ini terjadi karena adanya perbedaan metode penentuan awal Ramadan Antara pemerintah dan Muhammadiyah Muhammadiyah menggunakan metode hisap ujudul hilal dan menetapkan awal Ramadan Sementara pemerintah memutuskan awal Ramadan berdasarkan metode ruwayatul hilal Yang dipantau pada 101 titik di 34 provinsi Meski berbeda, metode penetapan awal Ramadan ini tidak perlu dipertentangkan Karena masing-masing memiliki dasar hukum yang kuat Metode rukyat yang digunakan pemerintah adalah melihat dan mengamati hilal secara langsung di lapangan Hal ini dilakukan pada hari ke-29 atau malam ke-30 pada bulan yang sedang berjalan Ketika terlihat, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 untuk bulan selanjutnya Namun apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu tetapkan tanggal 30 pada bulan yang sedang berjalan Kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru Metode rukyat yang digunakan pemerintah ini berdasarkan firman Allah SWT Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Sabit Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan metode hisap dalam penentuan awal bulan Komaria Memiliki dasar yang kuat juga Pakar ilmu Falak Muhammadiyah bernama Prof. Dr. Oman Fathur Rahman menjelaskan Penetapan awal bulan itu bisa dengan perhitungan hisap Kalau kita memahami bahwa bulan dan matahari beredar menurut perhitungan Maka kita bisa memprediksi, mengukur, menentukan dengan pasti, dengan akurat Metode hisap yang digunakan Muhammadiyah ini juga berlandaskan dalil di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Iyalah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya Dan ditetapkannya manzila-mansila bagi perjalanan bulan itu Supaya kamu mengetahui hilangan tahun dan perhitungan Al-Quran Surah Yunus ayat 5 Metode penentuan awal Ramadan antara Muhammadiyah dengan pemerintah Masing-masing punya dasar hukum yang kuat Sayangnya, perbedaan penetapan awal Ramadan ini hanya ada di Indonesia Lalu bagaimana dengan di luar negeri? Mayoritas negara muslim menetapkan satu Ramadan Jatuh pada 2 April 2022 Setidaknya ada 45 negara muslim yang menunaikan puasa pertama secara serentak Hal ini disampaikan oleh pusat astronomi internasional Arab Saudi termasuk negara yang menetapkan satu Ramadan Secara serentak pada Sabtu 2 April 2022 Hal tersebut berdasarkan pada kemunculan hilal yang sudah terlihat Negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura Menetapkan awal Ramadan sama seperti yang ditetapkan pemerintah Indonesia Yakni, Minggu 3 April 2022 Sementara, hanya di Indonesia yang memulai puasa pertama tidak serentak Sejatinya kaum muslimin memulai dan mengakhiri puasa Ramadan bersama pemerintah Sehingga tercapai persatuan dan kesamaan dalam melaksanakan ibadah puasa Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda Hari puasa adalah hari ketika orang-orang berpuasa Idul Fitri adalah hari ketika orang-orang berbuka Dan Idul Adha adalah hari ketika orang-orang menyembeli Hadis Sriwayat Terenizi dan Adharokutni Sementara di Indonesia, semua masyarakat mengikuti awal Ramadan Sesuai yang ditetapkan pemerintah Maka adakah kemungkinan malam Lalitul Qadar juga turun dua kali di Indonesia? Ditanya malam Lalitul Qadar di Indonesia Menjadi sebuah tanda tanya Bagaimana tidak pemerintah dan Muhammadiyah memiliki perhitungan awal Ramadan yang berbeda? Itu berarti malam ganjil pada 10 Ramadan terakhir juga berbeda Memungkinkan malam Lalitul Qadar turun dua kali di Indonesia Dalam sebuah hadis terdapat penjelasan perkiraan malam Lalitul Qadar Direwetkan dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Carilah malam Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan Itu malam ke-9, ke-7, ke-5 Dari 10 malam terakhir bulan itu Ramadan yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, 29 bulan Ramadan Hadis tersebut memberi petunjuk bahwa malam Lalitul Qadar akan turun di tanggal ganjil pada 10 malam terakhir Ramadan Masalahnya, di Indonesia penentuan awal Ramadan sudah berbeda Hal ini bikin kita bingung dalam menentukan waktu berburu malam Lalitul Qadar Perihal perbedaan penentuan malam ganjil antara pemerintah dan Muhammadiyah Hubungannya dengan datanya malam Lalitul Qadar Seharusnya tidak usah kita galaukan Sebab sejak dulu hingga kini Bahkan sampai hari jamat nanti Datanya malam Lalitul Qadar tetap akan abadi kerahasiannya Kitab suci Al-Quran maupun hadis Tidak secara gamlang menjelaskan Waktu tepat terjadinya malam Lalitul Qadar Allah subhanahu wa ta'ala sengaja merahasiakan malam Lalitul Qadar Agar kita berlomba-lomba mengerjakan amalan baik Syasyabuddin bin Salama Al-Qaliubi Dalam kitabnya, Risalah Nawadirul Hikaya menerangkan Dan Allah merahasiakan Lalitul Qadar di dalam bulan Ramadan Supaya manusia bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam-malam Ramadan Dengan harapan manusia dapat menjumpai Lalitul Qadar tersebut Maka dapat kita pahami bahwa penentuan malam Lalitul Qadar dirahasiakan Agar kita beribadah secara maksimal sepanjang waktu Karena keberkahan malam Lalitul Qadar Diberikan hanya kepada mereka yang bersungguh-sungguh Bukan yang beribadah musiman saja Sahabat beriman Untuk itu, mari bersungguh-sungguh menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan Demikian, sebagai upaya kita mengharapkan bisa bertemu dengan malam yang mulia Malam yang lebih baik dari seribu bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh